Intro Nama dokter kecantikan Richard Lee tengah menjadi sorotan publik. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Richard Lee mengunggah sebuah konten yang berisi informasi bahwa salah satu klinik kecantikannya yang berlokasi di Padang mengalami musibah pencurian. Namun siapa sangka saat disambangi oleh Polres setempat, peristiwa tersebut hanyalah konten rekayasa semata. Imbas dari konten yang diduga sengaja di rekayasa tersebut akhirnya membuat Richard Lee kini terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Masalnya tidak hanya mendapat laporan atas dugaan penyebaran konten hoax, Richard Lee juga sekaligus dilaporkan atas dugaan penghinaan institusi Polri. Untuk mengetahui fakta dan dampak yang didapat oleh Richard Lee, maka inilah 5 dampak buruk yang didapat dokter Richard Lee imbas dari konten dugaan rekayasa versi Cumi Top 5. Viralnya konten yang diunggah oleh Richard Lee terkait informasi bahwa salah satu klinik kecantikannya yang berada di kota Padang mengalami perampokan ternyata membuat anggota Polres setempat melakukan pemeriksaan. Namun, menurut kasatres krim Polresta Padang, kompol Deddy Adrian Syaputra, saat dilakukan penyelidikan, anggotanya menaruh kecurigaan tentang adanya rekayasa dalam informasi yang disebarluaskan oleh dokter Richard Lee. Lantas, seperti apa kecurigaan Polres Padang tersebut? Kemudian dengan viralnya video tersebut, itu berada di dunia raya, di media sosial, tim kami dari Okslau Kelewang Polresta Padang melakukan penyelidikan. Jadi, 10 menit setelah video itu viral, kita mendatangi PKP di klinik Atena, kita dapatkan pada saat itu klinik Atena dalam kondisi tutup. Kemudian kita coba hubungi nomor yang terperah pada klinik tersebut, kita terhubung kemudian dengan IM, pada saat itu mengaku IM yang tidak bisa disebutkan lama, dan seketika juga pada saat itu mengatakan bahwa persoalan pencurian tersebut sudah selesai dan sudah diselesai secara kekeluargaan. Jangan jelus siapa? Dokter, dokter mana? Dokter mana? Tunjuk saya lah. Tidak, biar, clear. Apa pilih? Hah? Iya, misalkan misalkan dengan pasal 45 berupa Undang-Undang EPE nomor 1 tahun 2024, dengan ancaman maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Terserah kalian, ada yang ngomong ini settingan atau apa, terserah kalian sih. Karena menurutku yang paling penting kan perizinannya selesai, bisa buka tempat wakil. Kayak aku melihat ada beberapa-bapa orang coba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Selain digeruduk oleh Polres setempat, klinik kecantikan milik Richard Lee juga ternyata didemo oleh masyarakat setempat. Iya, banyak yang tidak terima atas konten yang diduga hoax yang disebarluaskan oleh Richard Lee. Lantas, seperti apa aksi demo tersebut? Ya, video yang beredar sih kan gitu kan. Udah ada teman-teman demo di sana kan. Cuma saya sih belum tahu pasti, cuman karena ada beberapa sosmed yang mengupload itu, kami cuma lihat dari situ aja sih. Ya, intinya mereka meminta pertanggung jawaban dari pihak BNA terkait konten hoax yang mereka anggap hoax. Kemudian, ya meminta pertanggung jawaban, kemudian meminta permohonan maaf kepada masyarakat Padang. Kemudian, salah satu bentukannya yaitu mencabut izin, kemudian ya sementara itu sih, kemudian proses hukum yang tegas. Imbas penyebar luasan konten yang diduga hoax membuat salah satu anggota LSM melaporkan Richard Lee ke pihak kepolisian. Ya, hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian dan rencananya dalam waktu dekat, pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap Dr. Richard Lee. Ya, perjananya kita akan melakukan pemeriksaan kepada saudara Dr. Richard Lee. Tandai 2 Mei 2024 kemarin sudah kami terima laporan dari masyarakat, inisial S dari praktisi hukum juga, melaporkan saudara Dr. Richard Lee. Jadi, laporan sudah kami terima, sudah kami koses, makanya besok hari Selasa akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dari pihak ATNA. Di saat ini, sesuai dengan laporan yang dilaporkan oleh masyarakat, mereka melaporkan terkait Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Ya, informasi tentang apa yang disampaikan oleh Oknum ini, bahwa terjadi pencurian, dan ini kemudian disebarluaskan di sosial media, dan itu mungkin yang akan kami angkat. Ya, dugaannya adalah penyebaran poaks atau informasi yang kurang baik lah, yang kurang baik. Karena kami juga, saya dari LSM, Aliansi Patriot Indonesia Pancasila, juga yang berkaitan, Jadi, kami juga peduli dengan kepedulian masyarakat, sehingga tidak timbul kegaduhan-kegaduhan, sehingga tidak ada informasi-informasi yang hoaks, atau informasi yang tidak benar. Alat bukti nanti akan kami sampaikan ke Mabes Porna. Jadi, ada lah, ada lupa. Gak apa-apa, aku tunggu. Silakan aja siapapun yang pengen mempindahkan, silakan prosesnya, negara kita negara hukum, silakan ikut proses yang berlanjut saja. Selain dilaporkan atas dugaan penyebar luasan konten hoaks, Richard Lee juga dilaporkan atas dugaan penghinaan institusi Polri. Seperti diketahui, laporan itu bermula, lantaran beredar sebuah rekaman suara, yang diduga merupakan milik Richard Lee, yang menyebutkan bahwa kepolisian dapat dibayar dengan uang. Namun, Richard Lee sendiri telah menyangkal, dan mengaku bahwa rekaman suara tersebut bukanlah suaranya. Polri, 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 polri. Si ofis polri itu ngilang aja dulu mbak. Kalau polisi nanti aku yang tangani, kasih duit aja selesai. Terkait dengan pelecehan institusi Polri, kami juga tadi sudah informasikan kepada unit Krimsus dan arahannya memang tetap ke Mabes nanti akan disampaikan di Mabes. Apapun nanti arahan dari Mabes kami akan lakukan. Bukan tadi SPKT minta suara itu ditranskitkan dalam rupa tulisan juga sehingga lebih gampang teman-teman untuk mencerna laporan kami. Justru itu kita besok menyerahkan bukti tadi, itu kita tes suara itu suara siapa sebenarnya, Oknome itukah atau aplikasi-aplikasi tadi. Aku secara keluargaan semuanya sudah clear, tapi sekali lagi aku melihat ada beberapa usaha dari beberapa pihak yang berusaha pansos ya mungkin, aku nggak ngerti ya, berupa berusaha mencari perhatian dari permasalahan ini. Aku amat sesalkan sekali, tapi aku berharap untuk tidak dilanjutkan. Tidak hanya disorot oleh masyarakat, Richard Lee juga ternyata mendapat sorotan dari lawyer Pablo Benua. Diketahui Pablo Benua memberikan komentar atas peristiwa yang sedang menimpa Dr. Richard Lee. Ia pun secara gamblang meminta Richard Lee untuk mengklarifikasi semuanya hingga tuntas. Lantas, seperti apa komentar Pablo Benua atas kasus Richard Lee? Dr. Richard Lee itu menghubungin gua. Dr. Richard akhirnya pada, apa namanya, menghubungin gua dan menyampaikan, melakukan klarifikasi kepada gua, melakukan gua, sama sekali itu bukan suara Dr. Richard. Itu kata Dr. Richard. Sekalipun saya secara pribadi, karena bukan ahli AI, kita nggak bisa memastikan itu suaranya Dr. Richard atau seorang. Tapi yang pasti, apapun itu, kita bicara tentang konteks ya dulu, Di. Yang disampaikan di dalam rekaman suara itu adalah hal yang sangat menghina institusi Polri. Karena seolah-olah Polri itu bisa dibayar untuk, apa namanya, Maka, apa namanya, istilahnya, bisa menyelesaikan perkara hanya dengan membayar lah. Tapi kalau misalnya ada beberapa pihak, sampai aku buat di storiku ya, ada beberapa pihak yang sangat memaksa sekali memancing emosiku, ya oke, aku akan baik. Tapi aku pikir nggak usah seperti itulah ya. Dan aku pikir dalam permasalahan suatu perusahaan, kita berhak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara keluargaan kok. Dan tidak perlu diperpanjang kemana-mana. 1, 2, 3, 4, 5.